hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera untuk kita semua jadi untuk materi ini saya akan menjelaskan mengenai MS atau measuring section ataupun penampang analisa penampang stratigrafi terukur lalu pembuatan kolom stratigrafi dan lintasan stratigrafi ya jadi pengukuran stratigrafi ya jadi pengukuran stratigrafi merupakan salah satu pekerjaan yang biasa dilakukan dalam pembacaan geologi lapangannya apabila kita menemui kontak atau batas dari formasi ya Nah syaratnya apabila kita menemukan saat lebih dari satu formasi ya jadi bisa kita lakukan MS ya tapi kalau kita hanya menemukan saat informasi batuan sedimen bisa kita lakukan pendeskripsian batu sedimen saja jadi memang MS nya adalah gabungan dari profil ya atau pendeskripsian lalu ada pun pekerjaan pengukuran stratigrafi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang terperinci ya dari hubungan stratigrafi antar setiap pelapasan batuan atau ataupun satuan batuan ketebalan setiap satuan stratigrafi ini jalan sedimentasi secara vertikal dan lingkungan pengendapan dari setiap satuan batuan nah di lapangan pengukuran stratigrafi biasanya dilakukan dengan menggunakan tali meteran dan kompas pada singkapan-singkapan yang menerus ya dalam suatu lingkungan nah pengukuran diusahakan tegak lurus dengan jurus pelapisan ya atau tegak lurus terhadap dipnya ya sehingga koreksi antara jalur jalur pengukuran dan arah jurus pelapisan tidak begitu besar ya jadi jadi sebelum melakukan analisa MS ini harus dilakukan perhitungan kedudukan ya dari singkapan batuan sehingga kita mengetahui strike and dipnya lalu dari dip itu kita tarik azimutnya ya yang searah ataupun berlawanan dip ya nah yang paling bagus untuk melakukan MS ini adalah searah dip ya jadi kita akan menemui lapisan dari yang tua ke yang lebih muda tapi kalau kita berjalan berlawanan dip maka kita akan menemui lapisan yang muda ke lapisan yang tua nah itu makanya lebih baik searah dip ya Hai next ini adalah metode pengukuran satigrafi ya pengukuran satigrafi dimasukkan untuk memperoleh gambaran ya atau perunci urutan-urutan dari perlapisan satuan satigrafi ya ketebalan setiap satuan satigrafi hukuman satigrafi sejarah sedimentasi ini sudah ya Nah secara umum tujuan pengukuran satigrafi adalah yang pertama mendapatkan data litologi terperinci ya dari urutan-urutan pelapisan suatu satuan satigrafi ya ataupun formasi kelompok ongota dan sebagainya ya lalu mendapatkan ketebalan yang teliti dari tiap-tiap satuan satigrafi lalu yang ketiga untuk mendapatkan dan berpelajari hubungan satigrafi antar satuan batuan ya dan urutan-urutan sedimentasi dalam arah vertikal secara datil Hai nah ini adalah metode pengukuran satigrafi yang dilakukan dalam ketahuan seperti berikut mungkin akan saya jelaskan dari gambar aja langsung ya nah ini adalah kegiatan MS ya yang dilakukan saat kuliah ataman pertama ya yang ada di kota atau pengikap ubatan sawaluntur ya Hai nah disini yang pertama kali kita lakukan ya setelah kita menemukan kontak dari ataupun batas dari informasi ya jadi Hai pertama kali tohon adalah menentukan topnya jadi top ini kita tentukan untuk mengetahui sebagai titik awal dari pengukuran ya atau titik nolnya Nah disitu kita usahakan titik nol ini terdapat singkapan ya sehingga kita bisa melakukan pengukuran kedudukan ya untuk mengetahui strike dan dipnya ya Nah ini kegiatan pertama yang melakukan pengukuran dengan menggunakan kempas setelah didapatkan strike dan dipnya maka selanjutnya Hai di lakukan pembentangan ini ya eh pita mekarannya ya sampai eh lokasi yang eh atau batas dari bottom dari si formasi yang kita temui ya jadi dibentangkan lebih bagus untuk dibentangkan daripada kita mengukur sedikit-sedikit sehingga lintasannya tidak akan berubah lalu next nah ini sudah dibentangkan ya pitanya ditarik sampai ke ujung dari batas atau batas formasi yang akan menjadi bottomnya ya next nah ini proses pengukuran pita meteran ya setelah kita meteran diulurkan ya sampai ke batas dari formasi yang akan diukur lalu kita mencari slopnya atau mencari azimutnya arah dari lintasannya akan kita lakukan nah untuk arah lintasannya azimut ini ya kita menggunakan eh di sini dia azimutnya memilih searah dengan zip ya sehingga kalau searah dengan dip lapisan yang batuan yang ditemukan adalah lapisan yang paling muda ke lepet paling tua ke lapisan yang paling muda jadi di sini yang paling tua adalah basement dari eh cipungan ombilin ini ya merupakan formasi tukur ya lalu kau enggak salah bahwa litologinya batu gamping ya lalu eh diatasnya itu ada kok nih yang saya tanda ini adalah eh formasi sawah luntok lalu diatasnya yang ini ya maaf nah nih yang di sini ya yang terang ini adalah formasi sawah tambang oke jadi dari sini adalah formasi tukur dari sini ke sini adalah formasi sawah luntok dari sini ke atas ini adalah formasi sawah tambang next nah setelah kita mendapatkan azimut ya Hai sudah sesuai dengan searah dip ataupun berawanan dip maka pita ini kita letakkan saja sehingga nanti kita akan mempermudah dalam proses pengukurannya Nah setelah itu dilakukan pengukuran slope ya Nah atau kelerengan dari bidang atau ini eh 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 sedut lereng atau kemiringan lerengnya ya jadi eh menggunakan kompas ya diukur terhadap orang yang berdiri di eh bagian paling unjungnya diusahakan setinggi dengan eh kompasnya nah lalu selanjutnya dilakukan eh pendek 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 pendeksi yang batuannya nah disini dapat kita lihat ya eh posisi nol itu berada di sini sebelah sini harusnya eh posisi nol itu ada di bagian sini ada di bagian sini ya tempat petop dari formasi tuhur ya atau formasi awal kita awal pengukuran eh sehingga posisi dari kita meteran ini ya titik nol itu harus ada di sini nah ini adalah eh kondisi terbalik ya jadi kita ulang lagi saat pengukuran itu ya dan yang yang roll besarnya berada di posisi yang paling jauhnya ya posisi di sini dan di sini adalah posisi nolnya nah nah ini ya karena kesalahan pengukurannya kalau terbalik tadi akan sulit kita melakukan proses profil ya Nah setelah di sini jadi ini udah diperbaiki jadi kondisi nol ada di top dari formasi tuhur ya nah barulah kita melakukan profil ataupun deskripsi yang batuannya nah ini diusahakan setiap ketemu variasi di mitologi ya yang berbeda di terima kasih